Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat, apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat dimana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalamin ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicacimaki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya, kata Nabi, pertama, Ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama, dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop, macam itu artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedal tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didenungkan orang. Dikala itu, Akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society. Masyarakat yang merasa boleh hidup dengan koedah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil. Semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, Zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping-kuping kebok. Punya muka-muka tembok. Punya kulit-kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, eh malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak? Yang akhirnya mengalami keterakisan. Dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua. Wayusrabal khamer. Arak minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang nggak mabuk dianggap kolot. Kampungan lo. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Teman kita no hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan. Yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan. Tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet. Pak, kalau sedikit kan nggak apa-apa. Nggak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Turmuzi. Nabi bersabda, Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya. Tetapi bahayanya jelas lebih besar seketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain, Nabi pesankan, Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Bersekutu dengan kejahatan. Jahat juga hukumnya. Semalam, kamu mabuk ya? Nggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apa lagi? Ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh, hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang diantar ke rumah kita dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin sementara orang terkenang. Ah, ini kan yang kemarin malam gue gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa, sudara. Kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng didahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya, Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahliq. Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mu'min persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji, bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon? Saya lihat-lihat, tawon itu punya empat keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mu'min, perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, toyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak pun untung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mu'min perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini, akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram. mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berfikir yang haram, kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berfikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. contoh kecil aja dah. Ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling, nanti malam rumah siapa lagi nih ya? Sudah mengarah ke sana. Sari pati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat, yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa orang mu'min itu? Kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga tawon saya lihat, kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mu'min, dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah, dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu, jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau tidak diusik, tidak ada tawon usil ke pasar, nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mu'min tidak boleh nyari-nyari musuh. Tapi ketemu musuh, tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mu'min, seperti tawon, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik, kemana dia tinggal, tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras. Saya katakan tadi, kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empu, nyari yang keras. Salah pilih. ketahuan orang bikin pel buat anjing. Manusia yang lelon. Akhirnya miring kayak anjing. Sudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu. Yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, falatakudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah, misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majlis semacam itu, dilarang oleh Quran. Kenapa? Kalau kamu juga duduk di majlis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga, mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka, berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun, jangan. Antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf. Bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya, Pak gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore pagi, siang malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak gubernur, tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti gubernur cek. Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya. Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore pagi, siang malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah, surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakai minyak wangi, mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya sudah dicariin belon. Nah, yang itu belon tuh Pak. Belon. Kata gubernur, bagus Lurah, besok berhenti loh ya. Membacanya memang penting. Beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca, kita injak-injak. Itulah ironinya. Bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini? Kalau yang kita baca, sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi rentan ditelan terus. Kita baca ayat, Janganlah yang sesama Muslim kadang-kadang, yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam, kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak eran, kalau orang bilang, di bawah ngamalin ayat korsi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal korsi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam, terhadap minuman keras. Pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa, begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti, di latar belakangnya oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolelir, masih bisa dimaklumi, ini toh sudah tahu, mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras. Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada empat kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu dia kerjakan, larangan tahu dia jauhi, ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah, tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Solat, mau, puasa, mau, zakat fitrah, bayar, nyolong, mau, mabuk, ayo. Perintah tahu, tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung, malah ekat, bagaimana nyatanya ini. Kotor, absen. Gelas yang ada di hadapan, saya ini, kalau semua diisi air putih, macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. kalau gelas yang ada di hadapan saya ini, sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot, kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin. kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan, tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu, tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga? Tidak. Mencuri? Tidak. Mabuk? Tidak. Zinah? Tidak. Solat? Tidak. Puasa? Tidak. Polos. Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya, kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu, pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar, barangkali. Yang satu, sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan, berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkles, lingkaran setan. Artinya, yang menang, biasanya ketagihan, yang kalah, biasanya penasaran. ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah, ah barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang Muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita, orang Muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya, berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan. Bahwa kalau begini, mesti begitu. Karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi, Khalifah Umar bin Khattab radiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat, ada orang sedang berdoa khusyuk betul, ditunggunya dua menit, tiga menit, sampai sepuluh menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar, beliau tanya, saudara, lagi apa? Tadi itu. Berdoa, ya Khalifah. Minta kepada Allah? Tentu, minta kepada Allah. Minta apa kamu? Minta rezeki. Sudah lama? Dari tadi, habis sembahyang subuh. Dapat? Belon. Ya, memang, kata Sayyidina Umar, inna sama la tumtiru zahaban walafid dotan. Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini, sebab penyebabnya akan begini akibat yang ditimbulkannya. yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk menak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan yang kalah kelihatannya pasrah tetapi kan itu cuma kulit permukaan batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel mencaci mungkin ya lawan bermainnya ya mungkin juga dirinya sendiri. dan yang keempat judi itu merusak aktivitas hidup membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah kalau sudah memegang kartu konon kabarnya saya sendiri alhamdulillah belum pernah lupalah orang anak lupalah orang kepada istri lupalah orang kepada tanggung jawab waktu pun berlalu tanpa terasa apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar termasuk di dalam judi itu undian apapun namanya yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan sumbangan sosial saya tidak begitu yakin saudara bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah yang saya khawatir apa pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak pengkhayal-pengkhayal kelas berat tukang-tukang lamun kelas tinggi yang hidup cuma ngumpulin jikalau jikalau andai kata umpama misalnya orang orang sudah kemana-mana kita masih menghitung jikalau orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi tapi punai di tangan jangan dulu dilepas artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi kadang anaknya menangis pak minta jajan ada uang 200 rupiah sudah lah sabar kau jangan jajan nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta akhirnya yang 100 juta tidak anak pun kelaparan bukankah akan jadi masalah bagi semuanya belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki entah itu tanah rumah kendaraan kalau sudah kadung kalah di meja judi hilang rasa sayang kepada benda itu ada rumah rumah nya di lelang ada kendaraan kendaraan jadi taruhan ada jam tangan jam tangan pun copot tanpa terasa maka berapa banyak rumah tangga berantakan istri minta cerai orang jadi nekat merampok orang jadi nekat mencuri korupsi kalau dia pejabat akibat apa ini pengaruh yang namanya judi saudara kaum muslimin ma'ashiral muslimin rahimakum Allah itu sebabnya di dalam surah al-ma'idah ayat 90 Allah menekankan sesungguhnya arak judi berhala mengundi nasib itu rijsun ya Allah jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran bapak moyangnya najis itu rijsun rijsun kotor sudah kotor ditambah pula min amali syaiton pekerjaan syaitan jauhi jangan sampai main dekat saja tidak boleh jauhi jauhi jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi milioner karena judi sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis orang-orang kaya top di dunia mereka kaya bukan karena judi tapi karena kemauan peras keringat banting tulang mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata sebab apa hidup ini memang perjuangan janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja toh kita harus berjuang apalagi ingin hidup lebih baik lebih terhormat lebih muda hidup perjuangan perjuangan berarti pengorbanan berani hidup artinya berani berjuang berani berjuang maksudnya rela berkorban takut berkorban jangan berjuang tidak mau berjuang berhenti hidup itu logika dan bagaimanapun saya yakin lebih baik berkorban daripada menjadi korban kalau sekarang kita berkorban peras keringat banting tulang berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak istri keluarga pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi ayat 91 al-ma'idah ini lebih memperkuat lagi kalau itu arak judi berhala mengundi nasib adalah perbuatan setan sebenarnya setan mau apa sih ayat 91 menegaskan yang dimaui syaitan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan sikap memusuhi saling marah diantara kamu coba akan akan timbul permusuhan akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh syaitan karena memang baik arak baik judi baik berhala baik mengudi nasib itu semua permainan permainan syaitan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya tatkala kita ikut terkena jerat syaitan tertawalah mereka kenapa oh makin banyak teman saya di neraka maaf syaitan itu kan sudah tau fonisnya ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari sorga itu bikin semacam perjanjian dengan Allah Tuhan kenapa iblis gara-gara Adam saya terusir dari sorga maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya saya akan gelincirkan mereka dari jalan silahkan iblis goda mereka tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda yang lain barangkali bisa sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan dan dia sudah tahu betul fonisnya neraka tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana yang ikhlas menjadi hamba Allah dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah maaf di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata saya hamba Allah mulutnya tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan hamba dunia hamba harta budak jabatan budak nafsu tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah soalnya ngaku ngaku siapapun bisa tapi diakui atau tidak ini yang kita belum tahu ada juga orang berdalih ah saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan apa bisa begitu saudara kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis Allah itu baik dan hanya menerima yang baik bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik bahwa niat menyumbang masjid bagus tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat ah kalau nyolong kain niatnya buat sembayang ah dimaafin kali walaupun sholatnya sah mencuri kainnya tetap saja dosa Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru sejak dulu masa jahiliah judi mereka saya saya kira kalau Las Vegas kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliah dulu mereka kalau sudah judi itu uang habis uang ada punya tanah pasang taruhan habis tanah ada rumah rumahnya dipasang apa lagi yang ada ternak unta unta dipertaruhkan harta habis rumah ludas kebun binasa ada istri istri juga dipasangin judi kita sebagai muslim oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup pertama tujuan jangka pendek yang kedua tujuan jangka panjang tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah ini yang terpantul dalam doa setiap kita tercapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk mencapai tujuan jangka pendek merangkul dunia dan seluruh isinya apa yang jadi modal utama pertama pendidikan makin tinggi jenjang karir pendidikan yang kita tempuh rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya yang kedua pengalaman tenaga tenaga expert masih tetap diperlukan makin banyak pengalaman makin mudah menjangkau dunia yang ketiga dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan faktor nasib faktor kebetulan ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak pendidikan pengalaman ingin menjangkau dunia hasanah ini modal utama lalu untuk mencapai fil-akhir hati hasanah prestasi ibadah bagaimanapun tinggi pangkat dan jawatan kita bagaimanapun banyak gelar kita sandang tanpa prestasi ibadah nol besar kita dalam pandangan Allah itu sebabnya kita sholat jadi tidak beralasan kalau orang ditanya kenapa kamu tidak sholat ah tetangga saya sholat melarat terus memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok kalau ada orang yang rajin sholat rizkinya kelihatan lancar itu cuma sekedar persekot uang muka cashnya tetap di akhirat nanti efeknya apa karena kita punya tujuan jangka panjang mengharap ridha Allah di akhirat cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan Allah ridha apa enggak kita cari uang tapi pertanyaan pokok Allah ridha enggak cara ini kita mengejar kedudukan tapi Allah ridha enggak dengan cara ini ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara yang penting tujuan tercapai cara apapun halal PKI kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai cara apapun halal dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini cuma jangan sekedar PKI dikutuk tapi ajarannya dipakai untuk mencapai dua tujuan ini Islam mengajarkan sistem keseimbangan sehingga Nabi sabdakan bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok jadi kalau kita sudah solat menghadap Allah ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusuknya tapi kalau kita sudah bekerja kuliah bekerja belajar di tempat tugas ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja jangan dibalik di kantor ingat mati lemas terus ngapain kerja sungguh-sungguh bakalan mati lagi solat ingat Duta Merlin Altiron Plaza ya kacau salah pasang tidak pada tempatnya untuk mencapai dunia hasana ini Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah itu yang dihargai oleh agama terikat oleh hukum kausal bahwa kalau ini yang saya usahakan hasilnya akan begini perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan baik sangkalah kita kepada Allah so kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu kadang orang mengeluh habis saya rajin sholat tapi rezeki serat berhenti aja dah kita tidak tahu rahasia di belakang itu pernah hadirin satu hari seorang petani dia selesai bekerja di ladang istirahat dia tidur di bawah sebuah pohon beringin di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu dia berpikir kalau saya lihat-lihat Tuhan tidak adil katanya masa pohon beringin pohonnya besar eh buahnya kecil pohon labu pohonnya kecil eh buahnya gede ah Tuhan bukan arsitek ulung ini mestinya supaya enak dilihat beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin tidak adil Tuhan baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya dia terkejut kalau begitu saya sadar katanya Tuhan benar-benar adil coba kalau buah beringin segede buah labu waduh kayak apa muka saya ini baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan baru keluar respect Allah benar-benar adil padahal semenit yang lalu dia masih berkata Tuhan bukan arsitek ulu tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi wah Allah benar-benar adil itulah kehidupan ini saudara hadirin yang saya hormati karena itu baik arak baik judi dua-duanya merupakan bahaya latin yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat bangsa dan negara apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus dan yang bagaimanapun juga saya berpikir sebenarnya remaja pemuda pemudi kita cuma korban dari suatu sistem sebab ini merupakan tanggung jawab bersama ulama mubalik macam saya baling wawonangnya cuma ngomong yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan menteri perindustrian tangan tangan eksekutif sehingga kalau nabi katakan apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya rubah itu dengan cara apa kalau kau mampu dengan tangan artinya power kekuatan kalau dengan tangan tidak mampu wah ini orang kalau gue pukul gue yang melintir mencuk kemunkaran kemunkaran dalam hati itulah kadar iman yang paling lemah ini secara umum tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam katakan description of job bahasa kerennya kita adakan pembagian tugas siapa yang harus merombak kemunkaran dengan power penguasa pemerintah sebab dia punya aparat siapa yang merombak kemunkaran dengan lidah ulama kiai mubalik ngomong siapa yang hanya mengerubah kemunkaran dalam hati kita umumnya rakyat lemah ini yang mau ngomong gak berani tapi hati pegel nah kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu insyaallah masing-masing akan berjalan pada relnya dan pada akhirnya selamatlah kita bangsa indonesia umat islam pada khususnya dari bahaya baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitak wallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd saudara hadirin kaum muslimin rahimakum Allah sebagai yang kita maklum bahwa islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi'ahsani takwim dalam bentuk yang paling sempurna arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan entah kesehatan tubuh entah pertumbuhan akal ketentraman rumah tangga ketentraman masyarakat bangsa dan negara cobalah sejenak kita adakan penyelidikan kalau masuk kita ke dalam penjara melihat sel-sel di sana berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras masuk kita ke rumah sakit berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras akibat stres yang dialaminya berapa banyak rumah tangga berantakan berapa banyak pembunuhan terjadi pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa akan bagaimana warna Indonesia 20 30 40 tahun yang akan datang remaja dan pemuda kita jawabannya bahkan dari segi agama pun akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20 30 tahun yang akan datang remaja itu pula jawabannya karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren tidak perlu menutup masjid melarang pengajian menyegel musolah tidak perlu untuk menghancurkan Islam di Indonesia cukup dengan meracuni remaja pemuda pemudi Islam di Indonesia kalau mereka sudah diracuni dijauhkan dari agamanya masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi maka yang jadi pilot proyek jelas remaja pemuda termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama eh pemuda pemuda Islam kalau kau mau jadi pemuda modern jangan dekat dekat ke masjid masjid khusus 60 tahun ke atas sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas baca Quran kolot seiring dengan itu modernisasi diartikan dengan westernisasi kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah mentah kau harus bisa bergaul seperti orang barat berumah tangga macam orang barat makan minum seperti orang barat kalau nyanyi lagu barat yang orang lain tidak tidak tahu kamu tidak tahu anut lah itu free love yang para girene akan mengarah kepada free sex alias summon liven isaplah itu ganja morfi narkotik jikalau sudah terlena kita dengan itu maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini masyarakat yang dihadapi oleh rasulullah 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras arab jahiliah kalau sudah minum arak mabuk tidak cuma minum dia mandi pakai arak sistem pendidikan yang disampaikan islam bijaksana mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk padahal sholat satu hari satu malam lima kali artinya makin jauh saja dia dari arak itu pada saat kondisi iman sudah memungkinkan barulah turun fonis bahwa arak itu najis perbuatan syetan jauhi yang ironi yang saya katakan tadi racun mereknya madu kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang yang tidak mendidik saya pernah lihat ada iklan misalnya anda ingin modern majulah bersama minuman ini atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju modern diukur dari minuman yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda pemudi kita saya teringat satu analisa dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna min asratis sa'ah sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat apa kiamat itu dalam arti yang umum kiamat itu saat dimana alam ini hancur bumi gempa air laut gunung meletus planet planet bertabrakan lalu semua yang bernama hidup mati itu kiamat beneran saya enggak mau cerita kiamat beneran sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin yang sering kita ngalamin ini kiamat kecil-kecilan kiamat mini apa kiamat mini itu hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial maksiat merajalela munkarat menjadi-jadi yang makruf dianggap munkar yang munkar malah menjadi makruf yang salah disanjung-sanjung yang benar dicacimaki tuntunan dianggap tontonan tontonan malah jadi tontonan kan kiamat kalau sudah begitu penjungkiran nilai kenapa hal semacam ini bisa terjadi penyebabnya kata nabi pertama ayyurfa'al ilmu ilmu diangkat oleh Allah bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu Allah mengangkat ilmu itu sudara caranya pertama dengan mewafatkan ulama makin banyak ulama wafat makin banyak ilmu ditarik yang kedua kurangnya minat orang untuk belajar agama kalau sudah klop macam itu artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan agama cuma sekedar tinggal dekorasi agama cuma seminar cuma kongres cuma muktamar tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan itu tidak pernah terwujud kalau ulama sudah tiada minat orang belajar agama berkurang maka ajaran Allah tidak lagi didenungkan orang dikala itu akan muncullah kebodohan nampak kebodohan dimana-mana muncul permissive society masyarakat yang merasa boleh hidup dengan koedah serba boleh tidak ada halal tidak ada haram tidak ada hak tidak ada batil semuanya serba boleh kalau sudah begitu kondisi masyarakat terjadilah apa yang dianalisa oleh nabi dikala itu wayab suazina zina dikerjakan berterang-terangan orang sudah tidak punya malu hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping kuping kebok punya muka muka tembok punya kulit kulit badak kalau juga dikasih tahu eh malu dong kau tinggal serumah belum nikah malu sama siapa masyarakat alah masyarakat cuek aja bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak yang akhirnya mengalami keterakisan dimasukkan ke dalam kantong plastik dibuang ke tempat sampah kalau itu sudah terwujud muncul efek negatif yang kedua wayusrabal homer arak minuman keras jadi kebanggaan anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk yang gak mabuk dianggap kolot kampungan loh bikin malu baru kena segelas saja udah miring cengeng teman kita hebat sampai nyungsep di yang nyungsep hebat ya kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi tapi kalau sudah menyangkut masa depan yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa begitu kerasnya islam ini melarang minuman keras sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan tetapi juga dilarang mengimport memproduksinya membuka warung yang menjual minuman keras atau bekerja di tempat penjualan minuman keras ada ada juga yang jerempet jerempet pak kalau sedikit kan gak apa-apa gak mabuk ini nah saya ingatkan hadis nabi diriwayatkan oleh imam ahmad abu daud dan turmuzi nabi bersabda apa yang banyaknya menyebabkan mabuk sedikitnya pun tetap haram hukumnya memang barangkali mungkin ada manfaatnya tetapi bahayanya jelas lebih besar seketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri dalam hadis lain nabi pesankan man kana yu'minu billahi wal yaum al-akhir falayakudu ala ma'idatin taduru alaihal khamru siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan kenapa asyari kufishari syarun bersekutu dengan kejahatan jahat juga hukumnya semalam kamu mabuk ya enggak teman saya cuma ngebeliin aja kok apalagi ngebeliin sebab 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 apa dalam keadaan mabuk orang tidak lagi bisa berpikir secara logik daya kontrol hilang artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi yang pertama yang kedua IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan yang ketiga harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang diantar ke rumah kita dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin sementara orang terkenang ah ini kan yang kemarin malam gue gotong dia lagi mabuk harga diri kepribadian jangan lupa saudara kita hidup di tengah masyarakat masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis orang bilang sekali arang tercoreng didahi seumur hidup orang akan tetap ingat makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsel untuk adik-adik remaja muslim ini perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon mentalitas orang mu'min persis tawon apa mentalitas tawon kalau kita ngaji bab tawon kita renungi apa keistimewaan tawon saya lihat-lihat ternyata tawon itu punya empat keistimewaan pertama tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga bagus makanannya belum pernah tawon keliru makan saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu yang dimakan selalu saripati bunga artinya apa orang mu'min perutnya itu perut selektif yang dimakan yang baik-baik yang diminum yang baik-baik yang baik menurut agama itu adalah yang halal perutnya selektif bukan perut asbak kalau asbak pun untung apa saja masuk ke dalamnya tapi mu'min perutnya ini selektif daging kambing masuk tahu masuk kangkung masuk kodok minggir air kelapa minum kopi minum tapi kalau sudah berbau minuman keras minggir sebab apa makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar akan melahirkan energi menggerakkan sel-sel pembuluh saraf kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram energi yang ditimbulkan olehnya energi yang haram mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf orang akan cenderung berfikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram kalau sudah berfikir kepada yang haram perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga contoh kecil aja ada gak maling mikirin majelis taklim karena yang dimakan lebih banyak yang haram yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih sudah mengarah ke sana saripati bunga yang dimakan tawon itu lalu tawon yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madu artinya apa orang mu'min itu kalau dia berkata perkataannya mengenakan orang kalau dia berbuat perbuatannya membawa manfaat bagi orang kalau kakinya melangkah tentu ke tempat yang ada gunanya yang dikeluarkan madu bukan racun indah tawon itu yang ketiga tawon saya lihat kemanapun dia hingga tidak ada dahan patah artinya apa orang mu'min dimanapun dia tinggal kemanapun dia pergi pantang jadi biang kerok buat lingkungannya pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran tidak ada cabang patah dimanapun tawon hingga tapi juga yang keempat saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik satu kali dia diusik kemana orang lari nyilem masih ditungguin tawon tapi kalau enggak diusik enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang ketika dia diusik inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya dia pun bangkit artinya apa orang mu'min tidak boleh nyari-nyari musuh tapi ketemu musuh tidak boleh lari musuh jangan dicari bertemu pun jangan lari mentalitas orang mu'min seperti tawon yang dimakan baik yang dikeluarkan baik kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan minuman keras saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih tertipu oleh racun yang bermerek madu ada minuman empuk nyari yang keras salah pilih ketahuan orang bikin pel buat anjing manusia yang nelen akhirnya miring kayak anjing saudara mari kita renungi An-Nisa ayat 140 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sungguh kata Allah telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang diejek orang jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu bagaimana mengejek ayat-ayat Allah misalnya tahu kalau minuman keras itu diharamkan tapi masih minum juga itu kan mengejek ayat namanya duduk di majlis semacam itu dilarang oleh Quran kenapa kalau kamu juga duduk di majlis semacam itu kau dan mereka sama saja kata Quran sama saja tahu kalau minuman yang memabukan itu diharamkan agama tapi minumnya juga mengejek ayat Allah duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah dekat saja pun jangan antahlah lagi sampai meminumnya maaf bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia kata Imam Al-Ghazali persis maaflah seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah dalam suratnya Pak gubernur bilang Pak Lurah tolong carikan tanah di daerah kebayoran untuk sekolah 6.000 meter Pak Lurah dapat surat dari Pak gubernur bangga bukan main itu surat sore pagi siang malam dibaca ditaruh di tempat yang tinggi diberikan minyak wangi mau diambil dicium dulu dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati tapi tanah yang dipesan Pak gubernur tidak dicari-cariin penghargaan macam apa ini nanti gubernur cek Pak Lurah siapa sudah terima surat saya sudah bagus lalu bagaimana aduh surat bapak sore pagi siang malam saya baca bagus apalagi Lurah surat bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak saya pakai minyak wangi mau saya ambil saya cium dulu saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati bagus Lurah kau memang hormat sama atasan cuman Lurah tanahnya sudah dicariin belon nah yang itu belon tuh Pak belon kata gubernur bagus Lurah besok berhenti lo ya membacanya memang penting beribadah dari sebab membacanya tapi setelah kita baca kita tahu isinya what next mau apa kita dengan isinya itu jangan yang kita baca kita injak-injak itulah ironinya bagaimana Quran tuh mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak dalam kehidupan kita baca ayat Allah halal kan jual beli Allah haram kan riba tapi rentan ditelan terus kita baca ayat berpegang berpegang kalau orang kalau orang bilang di bawah di bawah ngamalin ayat korsi sudah sampai di atas ayat hilang tinggal korsi saja yang diamali ironi dan menyedihkan perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang perkara kapan proses ini selesai itu bukan masalah kita tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses itulah yang diharapkan hadirin yang saya hormati oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras pernah satu hari seorang lapor kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras kata khalifah Umar bin Abdul Aziz dera mereka hukum cepat ya khalifah kenapa di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa begitu iya yang biasa puasa duluan hukum kenapa mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti kalau yang tidak mengerti di latar belakang oleh kebodohan barangkali masih bisa ditolelir masih bisa dimaklumi ini toh sudah tahu mau puasa kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada kita lihat dalam masyarakat itu kan ada empat kelas pertama ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan ini the first kelas kelompok terbaik perintah tahu dia kerjakan larangan tahu dia jauhi ini orang terbaik yang kedua ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan perintah tahu larangan tidak tahu solat mau puasa mau zakat fitrah bayar nyolong mau mabuk ayo perintah tahu tapi larangan tidak tahu akhirnya semua dikerjain barangkali yang rada bingung malah ekat bagaimana nyatatnya ini kotor absen gelas yang ada di hadapan saya ini kalau semua diisi air putih macam ini kan jelas bisa diminum orang kalau semua diisi bensin jelas bisa diminum motor tapi kalau separuh diisi air putih separuh diisi bensin kacau kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih jelas bisa diminum orang kalau sepenuhnya diisi bensin juga jelas bisa diminum motor yang repot kalau separuh diisi air putih separuh diisi bensin kacau statusnya orang minum mabuk motor minum pun mogok dijual juga tidak laku barang campuran inilah makna pernyataan Allah jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil perintah dikerjakan larangan pun dikerjakan juga kelompok ketiga ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah larangan tahu tapi perintah tidak tahu jahat sama tetangga tidak mencuri tidak mabuk tidak zinah tidak solat tidak puasa tidak polos semua serba tidak dan yang terakhir kelompok keempat perintah tidak tahu larangan pun tidak tahu ini masuk kelompok makhluk gratis misalnya kambing ayam kerbau itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu pun larangan juga tidak tahu nah dalam hubungannya dengan ini saya mengajak marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama hadirin kaum muslimin rahimakumullah kawan seiring dan sejalan dari minuman keras judi namanya saudara kembar barangkali yang satu sering menimbulkan yang lain tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya apa sebab mentalitas judi adalah mentalitas sirkles lingkaran setan artinya yang menang biasanya ketagihan yang kalah biasanya penasaran ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti kalau dia menang dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi kalau dia kalah dia penasaran kenapa hari ini ah barangkali sial besok malam saya tebus mental semacam ini memang sulit untuk berhenti kenapa judi diharamkan dalam pertama seorang muslim di dalam berusaha mencari harta dia harus mengikuti sunnatullah kata kita orang muslim hukum alam kata orang sekarang natural of law bahasa kerennya berusaha menurut hukum kausal memasuki rumah dari pintunya menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan bahwa kalau begini mesti begitu karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini hidup bukan undian jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat satu pagi khalifah Umar bin Khattab radiyallahu an masuk ke masjid beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul ditunggunya 2 menit 3 menit sampai 10 menit lebih belum juga selesai agak lama orang itu berdoa selesai berdoa dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar beliau tanya saudara lagi apa tadi berdoa ya khalifah minta kepada Allah tentu minta kepada Allah minta apa minta rezeki sudah lama dari tadi habis sembahyang subuh dapat belum ya memang kata Sayyidina Umar inna sama la tumtiru zahaban wala fiddotan langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas tidak mungkin pula menghujankan perak jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit karena memang hidup ini bukan undian jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah kalau begini sebab penyebabnya akan begini akibat yang ditimbulkannya yang kedua islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi mengambilnya dengan judi termasuk menak memakan harta orang lain dengan cara yang batil yang ketiga judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan yang kalah kelihatannya pasrah tetapi kan itu cuma kulit permukaan batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel mencaci mungkin ya lawan bermainnya ya mungkin juga dirinya sendiri dan yang keempat judi itu merusak aktivitas hidup membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab wah kalau sudah memegang kartu konon kabarnya saya sendiri alhamdulillah belum pernah lupalah orang anak lupalah orang kepada istri lupalah orang kepada tanggung jawab waktu pun berlalu tanpa terasa apalagi kalau sudah diiming iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar termasuk di dalam judi itu undian apapun namanya yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan sumbangan sosial saya tidak begitu yakin saudara bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah yang saya khawatir apa pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak pengkhayal pengkhayal kelas berat tukang tukang lamun kelas tinggi yang hidup cuma ngumpulin jikalau jikalau andai kata umpama misalnya orang sudah kemana mana kita masih menghitung jikalau orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi tapi punai di tangan jangan dulu dilepas artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi kadang anaknya menangis pak minta jajan ada uang 200 rupiah sudah lah sabar kau jangan jajan nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta akhirnya yang 100 juta tidak anak pun kelaparan bukankah akan jadi masalah bagi semuanya belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki entah itu tanah rumah kendaraan kalau sudah kadung kalah di meja judi hilang rasa sayang kepada benda itu ada rumah rumah nya di lelang ada kendaraan kendaraan jadi taruhan ada jam tangan jam tangan pun copot tanpa terasa maka berapa banyak rumah tangga berantakan istri minta cerai orang jadi nekat merampok orang jadi nekat mencuri korupsi kalau dia pejabat akibat apa ini pengaruh yang namanya judi saudara kaum muslimin ma'ashiral muslimin rahimakum Allah itu sebabnya di dalam surah al-ma'idah ayat 90 Allah menekankan sesungguhnya arak judi berhala mengundi nasib itu rijsun ya Allah jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran bapak moyangnya najis itu rijsun rijsun kotor sudah kotor ditambah pula pekerjaan syaitan jauhi jangan sampai main dekat saja tidak boleh jauhi jauhi jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi milioner karena judi sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis orang-orang kaya top di dunia mereka kaya bukan karena judi tapi karena kemauan peras keringat banting tulang mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata sebab apa hidup ini memang perjuangan janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja toh kita harus berjuang apalagi ingin hidup lebih baik lebih terhormat lebih muda hidup perjuangan perjuangan berarti pengorbanan berani hidup artinya berani berjuang berani berjuang maksudnya rela berkorban takut berkorban jangan berjuang tidak mau berjuang berhenti hidup itu logika dan bagaimanapun saya yakin lebih baik berkorban daripada menjadi korban kalau sekarang kita berkorban peras keringat banting tulang berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak istri keluarga pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi ayat 91 al-ma'idah ini lebih memperkuat lagi kalau itu arak judi berhala mengundi nasib adalah perbuatan setan sebenarnya setan mau apa ayat 91 menegaskan yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan sikap memusuhi saling marah diantara kamu coba biasanya dalam meja judi sudah loyo waktu juga sudah berlarut-larut yang menang mau berhenti apa yang kata yang kalah berhenti lagi akan timbul permusuhan akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan karena memang baik arak baik judi baik berhala baik mengundi nasib itu semua permainan permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya tatkala kita ikut terkena jerat setan tertawalah mereka kenapa oh makin banyak teman saya di neraka maaf setan itu kan sudah tahu fonis nya ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari sorga itu bikin semacam perjanjian dengan Allah Tuhan kenapa iblis gara-gara adam saya terusir dari sorga maka sejak saat ini adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya saya akan gelincirkan mereka dari jalan silahkan iblis goda mereka tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda yang lain barangkali bisa sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan dan dia sudah tahu betul fonisnya neraka tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana yang ikhlas menjadi hamba Allah dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah maaf di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata saya hamba Allah mulutnya tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan hamba dunia hamba harta budak jabatan budak nafsu tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah soalnya ngaku ngaku siapapun bisa tapi diakui atau tidak ini yang kita belum tahu ada juga orang berdalih ah saya akan masang kalau dapat nanti menyumbang masjid barangkali aja kalau menyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan apa bisa begitu saudara saudara kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis inna allaha toyibun kata nabi la yakbalu illa toyiba Allah itu baik dan hanya menerima yang baik bahwa dalam islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik bahwa niat menyumbang masjid bagus tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat ah kalau nyolong kain niatnya buat sembayang ah dimaafin kali walaupun sholatnya sah mencuri kainnya tetap saja dosa islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru sejak dulu masa jahilia judi mereka saya kira kalau Las Vegas kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahilia dulu mereka kalau sudah judi itu uang habis uang ada punya tanah pasang taruhan habis tanah ada rumah rumahnya dipasang apa lagi yang ada ternak unta unta dipertaruhkan harta habis rumah ludas kebun binasa ada istri istri juga dipasangin judi kita 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 muslim oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup pertama tujuan jangka pendek yang kedua tujuan jangka panjang tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah ini yang terpantul dalam doa setiap kita tercapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk mencapai tujuan jangka pendek merangkul dunia dan seluruh isinya apa yang jadi modal utama pertama pendidikan makin tinggi jenjang karir pendidikan yang kita tempuh rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya yang kedua pengalaman tenaga tenaga expert masih tetap diperlukan makin banyak pengalaman makin mudah menjangkau dunia yang ketiga dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan faktor nasib faktor kebetulan ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak pendidikan pengalaman ingin menjangkau dunia hasanah ini modal utama lalu untuk mencapai fil-akhirati hasanah prestasi ibadah bagaimanapun tinggi pangkat dan jawatan kita bagaimanapun banyak gelar kita sandang tanpa prestasi ibadah nol besar kita dalam pandangan Allah itu sebabnya kita sholat jadi tidak beralasan kalau orang ditanya kenapa kamu tidak sholat tetangga saya sholat melarat terus memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok kalau ada orang yang rajin sholat rizkinya kelihatan lancar itu cuma sekedar persekot uang muka cashnya tetap di akhirat nanti efeknya apa karena kita punya tujuan jangka panjang mengharap ridho Allah di akhirat cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan Allah ridho apa enggak kita cari uang tapi pertanyaan pokok Allah ridho enggak cara ini kita mengejar kedudukan tapi Allah ridho enggak dengan cara ini ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara yang penting tujuan tercapai cara apapun halal PKI kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai cara apapun halal dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi pancasila ini cuma jangan sekedar PKI dikutuk tapi ajarannya dipakai untuk mencapai dua tujuan ini Islam mengajarkan sistem keseimbangan sehingga Nabi sabdakan jadi kalau kita sudah solat menghadap Allah ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya tapi kalau kita sudah bekerja kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja jangan dibalik di kantor ingat mati lemas terus ngapain kerja sungguh-sungguh bakalan mati lagi sholat ingat Duta Merlin, Altiron Plaza ya kacau salah pasang tidak pada tempatnya untuk mencapai dunia hasanah ini Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah itu yang dihargai oleh agama terikat oleh hukum kausal bahwa kalau ini yang saya usahakan hasilnya akan begini perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan baik sangkalah kita kepada Allah soalnya kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu kadang orang mengeluh habis saya rajin sholat tapi rezeki seret berhenti aja dah kita tidak tahu rahasia di belakang itu pernah hadirin satu hari seorang petani dia selesai bekerja di ladang istirahat dia tidur di bawah sebuah pohon beringin di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu dia berpikir kalau saya lihat-lihat Tuhan tidak adil katanya masa pohon beringin pohonnya besar eh buahnya kecil pohon labu pohonnya kecil eh buahnya gede ah Tuhan bukan arsitek ulung ini mestinya supaya enak dilihat beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin tidak adil Tuhan baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya dia terkejut astagfirullahalazim kalau begitu saya sadar katanya Tuhan benar-benar adil coba kalau buah beringin segede buah labu waduh kayak apa muka saya ini baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan baru keluar respect Allah benar-benar adil padahal semenit yang lalu dia masih berkata Tuhan bukan arsitek ulung tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi wah Allah benar-benar adil itulah kehidupan ini saudara hadirin yang saya hormati karena itu baik arak baik judi dua-duanya merupakan bahaya latin yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat bangsa dan negara apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus dan yang bagaimanapun juga saya berpikir sebenarnya remaja pemuda pemudi kita cuma korban dari suatu sistem sebab ini merupakan tanggung jawab bersama ulama mubalik macam saya baling wawonangnya cuma ngomong yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan menteri perindustrian tangan-tangan eksekutif sehingga kalau nabi katakan apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya rubah itu dengan cara apa kalau kau mampu dengan tangan artinya power kekuatan kalau dengan tangan tidak mampu wah ini orang kalau gua pukul gua yang melintir nih umpamanya fabilisani dengan lidah ngomong mas saya senang sampai yang tinggal disini kampung kami tambah warga tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik kalau ternyata bicara pun tidak berani cukup dalam hati sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemunkaran dalam hati itulah kadar iman yang paling lemah ini secara umum tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam katakan description of job bahasa kerennya kita adakan pembagian tugas siapa yang harus merombak kemunkaran dengan power penguasa pemerintah sebab dia punya aparat siapa yang merombak kemunkaran dengan lidah ulama kiai mubale ngomong siapa yang hanya mengerubah kemunkaran dalam hati kita umumnya rakyat lemah ini yang mau ngomong gak berani tapi hati pegel nah kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu insyaallah masing-masing akan berjalan pada relnya dan pada akhirnya selamatlah kita bangsa Indonesia umat Islam pada khususnya dari bahaya baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum sayyidina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah assalamualaikum Entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara.